Hari ini di Bidari Kota Batam, tadi sudah dimelesaikan paripunan penyampaian pengusulan nama-nama pimpinan definitif yang dipimpin langsung oleh Kepulauan Senang Nah, partai terbanyak kursi akan jadi ketua terbanyak kedua jadi wakil ketua satu, terbanyak ketiga wakil ketua dua dan terbanyak ketiga wakil ketua tiga Kemudian kita akan diproses untuk pengajuan SK dari Gubernur dan setelah terbit SK dari Gubernur maka akan dilantik semoga di tanggal 20 September Saya dimanda dikasih amanah oleh DPP Partai kami karena kebetulan nasen kursi terbanyak maka untuk periode 2024-2029 kami dianggungkan untuk jadi ketua di Bidari Kota Batam Ini adalah pimpinan di Bidari Kota Batam kita akan melakukan harmonisasi dengan pemerintah daerah dalam angka untuk saling membangun dan memajukan Kota Batam Artinya berarti kita ini mau sama-sama Dengan tupuksi yang tentu beda-beda Kita akan menjalankan tupuksi kita di DPP Kota Batam Fungsi legislasi, fungsi budgeting, fungsi monitoring akan kita lakukan dan tetap kita melakukan harmonisasi dengan pemerintah daerah Niatnya adalah mari sama-sama kita membangun Batam memajukan Kota Batam untuk kesejahteraan dan kemampuran masyarakat Kota Batam